Komisi anti-rasuah menggeledah rumah Menteri Kelautan dan Perikanan non-aktif Edi Prabowo di kawasan Widyacandra, Jakarta Selatan pada Rabu sore. Penggeledahan selama lebih dari 6 jam tersebut dilakukan oleh belasan penyidik KPK, salah satu diantaranya adalah penyidik senior Novel Baswedan. Penyidik KPK meninggalkan rumah Edi Prabowo sekitar pukul setengah 12 malam dengan membawa sejumlah barang bukti. Beberapa koper maupun sepeda diangkut dalam mobil KPK usai penggeledahan. Seorang petugas keamanan rumah dinas menyatakan 8 sepeda dalam kondisi baru diangkut oleh penyidik KPK. Tidak ada penyidik KPK yang bersedia diwawancarai usai penggeledahan tersebut. Sebelumnya Komisi anti-rasuah menyatakan melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan suap benih-bening lobster di rumah dan gudang tersangka pemilik PT 2 Putra Perkasa pada selasa malam hingga Rabu dini hari. Penyidik menemukan sejumlah dokumen dan bukti elektronik termasuk laporan keuangan yang diduga terkait dengan pemberian suap oleh pemilik perusahaan kepada mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Kali ini tempat penggeledahan adalah di rumah kediaman tersangka SCT termasuk juga gudang dan kantor PT DPP milik tersangka SCT selaku pemberi suap di dalam perkara ini. Dalam kegiatan penggeledahan tersebut ditemukan dan diamankan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan kegiatan ekspor benih lobster. Terima kasih telah menonton!